Halo teman-teman pemirsa Great Automotive Gue balik lagi ke Lombardi Udah ada Mercedes-Benz Sprinter A3 Seperti biasa Lombardi memberikan sentuhan kabin yang super mewah Makanya langsung kita lihat aja ke dalam Kedalam yuk Stay tuned Nah gue langsung duduk di dalam nih teman-teman Seperti biasa siri khas Lombardi itu adalah Sesuatu yang sangat keren, elegan dan bener-bener istimewa gitu Gue bahas satu persatu ya Dari yang lagi gue dudukin joknya Ini cat and seat Dan gak cuma dua Ada lima sekaligus gitu Jadi di sebelah kiri Di baris kedua Dan di paling belakang itu ada satu Cuman yang di belakang itu kursinya beda Tapi secara visual Lapisannya itu sama Gitu Terus apalagi ya Oh iya ada toilet juga di belakang Terus juga ruang Lightroomnya ya Dan ruang geraknya itu sangat leluasa banget Ini gue bilang Jelas gak sempit Tapi gak kelegaan juga gitu Jadi pas lah takarannya Kayak disitu ada TV juga Ini posisinya pas Nah nanti gue bakal jelasin sesuatu Mulai dari jok ya Pertama ini lapisannya wax dog Dengan motif diamond Plus ada kancing-kancingnya ya Temen-temen bisa lihat Ini keren banget Terus ada stitchingnya juga Keren sih Gue gak pernah ragu lah Soal penggunaan material Dari Lombardi Yang dipilihnya ya Sama Pemilihan desainnya juga selalu tepat Kombinasinya Nah yang gue tau Secara keseluruhan Mobil ini itu ada Dua Pilihan warna Yang hitam seperti ini Sama yang beige Oke captain seat Dari sebelah kiri Seperti biasa Ada Meja tentunya Ini nyaman banget sih ya Kalian mau Sambil ngerjain sesuatu Naruh laptop atau makanan Disini aman Karena Dialasin juga sama Bahan yang soft touch Dan Gak licin gitu ya Kalau misalnya yang disebelah sini kan licin ya Karena memang materialnya langsung gitu ya Ini mungkin aluminium atau apa Nah ini gak licin nih Karena sudah dikasih alas Dan yang lipatnya pun praktis Tinggal Giniin Buka ininya Mundurin Turunin deh Selesai Gak selesai Nah Gitu kira-kira temen-temen Oke Karena ini captain seat Pasti ada fitur-fiturnya Ada Panel disini Dengan berbagai macam fungsi Terus juga ada Memory seatnya Nah terus bagian ini nih temen-temen Ada leg restnya juga Ini fitur-fitur yang memang sudah Lumrah banget Nah ini sandarannya Bisa diturunin lagi Oke ini sandarannya naik turun aja ya Nah ini headrestnya Naik turun Oke Jadi kira-kira ada Itu ya maju mundur Terus leg rest naik turun Sandarannya naik turun Sama Si headrestnya naik turun Plus memory seatnya Nah kalau kalian ada Lihat tombol kecil disini Ternyata ini adalah intercom Oke lanjut Disini ada tombol juga Ternyata ini tombol audio ya Jadi buat Besar kecilin suara Yang muncul dari Monitor utama Atau TV utama nih Nah ini besarnya TV nya 43 inch Dan ini adalah Smart TV Android Keren Terus juga ada Tombol-tombol disini nih Yang touch screen Mulai dari mana ya Dari VIP Glass dulu deh Nah ini fungsinya VIP Glass adalah untuk Naik turunin Kaca partisi Yang membatasi Antara cockpit Dengan cabin penumpang Gue pencet lagi Langsung naik Sempurna Sampai ketutup Magic window Keren nih Jadi gue pencet Dia akan buram Gue pencet lagi Dia akan tembus Nah Kalau lihat dari sini Posisi duduknya Kita bisa ngeliat ke TV Sekaligus bisa Merhatiin jalan Oh udah sampai mana nih Tanpa harus ngebuka Si Tira ini Nah ini Tira ya Bukan Rolling door Tutup lagi Tadi lighting juga ada Sebelah kiri adalah Ambient light Ambient light Kalian tau lah ya Lampu-lampu Yang sifatnya Dekoratif gitu ya Bisa di Atur juga Cukup simple Tapi ternyata Memberi kesan yang luar biasa Luxury banget sih Menurut gue ya Nah sebelah kanannya adalah Man light Atau lampu utama Lampu utama itu letaknya di atas Ada 5 titik di atas Ini juga cahayanya bisa diatur Ini paling terang Oh ini masih paling terang nih Nah ini mati Enggak Kelihatan gak lu gue Nyalakan lagi Nah ini settingan yang seperti awal nih Tadi Terus Oh Gue balik lagi kesini deh Ada yang belum selesai Ini curtain set Nah ini elektrik nih Akan terbuka Semuanya tirainya Canggih ya Jadi kontrol utamanya memang ada disini nih Teman-teman Kita biarin dulu Buka semuanya Tutup lagi Sudah tertutup semua Dan ini ada beberapa indikator Yang memberi informasi tentang Fitur-fitur yang ada disini Sebelum ke belakang Gue ternyata di bagian sini ada satu Tempat yang menarik juga Gue bakal geserkan sini teman-teman Nah sekarang gue bergeser ke Seberangnya sebenarnya dari jok yang tadi gue dudukin teman-teman Ini adalah sofa tambahan yang Kayaknya nyaman didudukin atau digunakan Ketika mobil lagi berhenti Nah disini sebenarnya gak ada Fitur apa-apa Selain Satu hal yang tersembunyi Di bawah sini Ada kulkas kecil Anyway ini mobil nyala ya tadi ya Dan nyalanya mungkin sekitar 10 menitan Dan hanya dengan 10 menit Kulkasnya udah langsung dingin banget Nah dari situ juga kalian bisa ngeliat Ini yang TV tadi gue bilang Plus si VIP Glass Nah gue geser ke bagian belakang teman-teman Yuk Anyway ini di baris kedua Tapi sebelum ngomongin sebelah sini Gue pengen ngeliatin satu ke kalian dulu juga Diri dong Ayo naik sini liat ke atas Nah Gue kira-kira tingginya ya 172an lah ya Setimeter pastinya Dan ini dari kepala gue ke atas Satu jengkal gitu Jauh banget Mungkin 15 cm lebih lah Dan ini cukup banget Nyaman banget Dengan akses yang sangat luasa Untuk bergerak Plus Lightroom di baris kedua yang Gak kalah sama baris pertama Jadi ide dasarnya Kenapa Andrew dari Lombardi Membuat seperti ini Intinya tuh pengen fair gitu Apalagi yang ada disininya Oh mungkin gue Agak terlewat Di bagian depan tadi Di bawah Sebelah sini Nah ini juga ada nih Ada colokan nih Yang lumayan gede Kalau misalnya Laptop-laptop yang lain gitu ya Pada umumnya pakai colokan Ke listrik gitu kan Yang dua Nah itu Mungkin bisa colok disini Dan charger HP juga bisa Colok disini langsung Setiap jog Punya Itu Kecuali yang sofa di depan Nah Jadi ada headrest monitor Tambahan juga nih temen-temen Ukurannya cukup besar ya Ini 10 inci Model floating gitu Jadi Gak perlu berantem nih Perkara tontonan yang beda Yang kalian pengen sama di TV utama Nah buat menunjang fungsi TV juga Tentu perlu audio yang memadai nih temen-temen Makanya Lombardi juga pasang Din audio Di mobil ini Feelnya itu udah kayak di bioskop Kalau kita lagi nonton film Kalau lagi dengerin musik Kayak berasa nonton konser Nah gue mau kasih lihat Aksesnya ke Jok paling belakang Segampang apa Tuh Gak mentok-mentok kan Asik Oh iya Ini juga penting nih temen-temen Jadi kalau di bagian sini Yang Fitur yang ada tuh Cuma ini aja ya Sandaran naik turun Dan Paling mentoknya itu Kira-kira segini Ini udah nyaman banget sih Dan gue pikir ini cukup lah ya Gak perlu ada Si joknya maju-mundur Karena gak ada Akses yang diperluin kan Untuk ke Belakang lagi Ini udah mentok nih Mungkin di belakang ada sedikit ruang Untuk bagasi lah ya Narotas atau narokoper Benda-benda yang diperluin lah ya Pokoknya buat dibawa ke Selama perjalanan gitu Kita geser ke Sini nih Toiletnya Toiletnya Tapi sebelum itu Biar lebih mudah Aksesnya Ini majuin dulu Majuin Sampai paling mentok lah Oke Udah Bukanya pun gampang Gue ulang ya Ini bukanya tinggal Teken aja Geser Gitu Nah ini toilet ya Seperti biasa Pake Dometic Modelnya ya Portable gitu lah ya Untuk ruang sekecil ini Ini cukup nyaman lah Closet Terus ternyata Ada wastafelnya juga kecil disini nih Plus keran Nyalain Kita cobain Senyaman apa duduk disini Kalau mau Wah Kita buka dulu Nah Tutup Nah kita lanjut lagi temen-temen Lah Lobet lagi hape Bang itu kan ada wireless charging ya bang Beneran Mumpung pas gue gak bawa chargeran nih Di mana Di tukang di kursi Yang ini ya Iya betul Oh iya Wih keren Nah sambil ini di cas Di bagian depan juga Di kokpit Ada modifikasi Kita lanjut kesana Yuk Perkenalkan Saya Andrew dari Lombardia Tun Indonesia Selaku presiden direktur Pusahaan ini Jadi kita bikin Sprinter Ada dua versi Untuk yang Tipe Passenger Passengernya ini Jadi Ada yang Seven seater di belakang Plus dua seater di depan Which is Driver dan co-driver Dan tujuh di belakang Berarti sekitar Sebelan orang Ada yang Yang sekarang lagi Kita shoot Itu yang Lima di belakang Dua di depan Gitu Dan Kenapa dia lima Karena Khusus spek yang ini Ada request untuk Toilet di dalam Jadi pertama Yang paling penting Sebenarnya bukan masalah Masanya ya Kita tentuin dulu nih Kita duduk disitu Untuk melihat TV Dan untuk bisa melihat keluar Enak atau enggak Ya kan Berarti kan balik lagi Ke jarak Jarak kursinya Jadi bukan cuma Sekedar pasang TV-nya Tapi posisi TV ada di mana Posisi orang duduk ada di mana Itunya juga harus dipertimbangin Yang paling sulit sih disana Tapi begitu kita dapet Oh kayaknya enaknya Anglenya seperti ini Ya boleh tinggal dieksekusi aja Yang pasti kesulitannya adalah Ini mobil besar Jadi tingginya pun Tinggi dalamnya pun Jauh lebih besar Dibanding Alphard Atau mobil-mobil yang Biasanya kita bikin Tantangannya adalah Gimana caranya Desainnya itu Tetap bisa masuk Dan tidak kelihatan kosong Enggak kelihatan Oh padat disini Tapi disininya Kok ada renggang Ada jauh-jauh Ada terlalu plain Nah itu Disitu sebenarnya Tantangannya Gimana caranya Ruangan ini Bisa kita desain Dan tersinkronis Kita lihatnya itu enak Jadi enak Jadi enggak ada yang Oh kayaknya yang ini Terlalu polos Atau gimana Disitu sebenarnya Tantangan yang paling sulitnya Oke udah beres Ngomongin belakang Di depan juga ada Modifikasinya Lanjut Yuk Kita lihat Oke teman-teman Yang paling pertama Disini adalah Joknya lagi Secara bentuk Jok ini juga masih Versi stocknya Atau versi bawaannya Teman-teman Cuma memang Dari motifnya Dari stitchingnya Ini udah disamain Kayak yang di belakang Jadi enggak ada Ngiri-ngirian Yang belakang Nah bedanya lagi Kalau yang belakang Memang Secara fitur Semua Cukup lengkap Karena udah gitu Elektris juga kan Nah kalau ini masih manual Teman-teman Buat maju mundurnya juga Masih bawaannya normal lah Kayak gitu Sama Di tengah juga Sudah di cover juga Soft touch Di Di pengemudinya juga Nah head unitnya Ini udah diganti nih Jadi lebih Lebar lah Sama nih Di bagian Dot trim Kita keluar lagi Oke itu aja Ulasan dari gue kali ini Tentang Mercedes-Benz Splinter A3 Karya dari Lombardi Mewah banget Pas banget Proporsional banget Pokoknya gak ada yang berlebihan Gak ada yang kurang juga Semuanya bekerja Sesuai fungsinya Itu aja dari gue Terima kasih teman-teman Udah nonton video kali ini Jangan lupa like dan share Terus juga di follow Sosial medianya Lombardi Follow juga Instagramnya Great Automotive Di Dan kasih komentar yang keren Mungkin kalian Punya cita-cita Suatu saat Pengen punya mobil seperti ini Dengan desain Dan modifikasi interior Yang sekeren ini pastinya Dan yang paling penting Terakhir adalah Di subscribe Dan nyalain loncengnya Gue Adit Amit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax